Segeda suara rakyat kecil Bukannya maus Nah kita lihat Oh ada orang di Palka itu Memang mantap Engineer yang di Palka Oh ini size-size Super ya Saya super Nah kita lihat ke dalam Palka Dengan Dengan Abang Heri ini Bang Bagaimana Bang Mantap Bang Mantap Abang Heri memang Ini Kita lihat Boleh kita menurun Jadi memang penanganan ikan Kalau sudah berlebihan atau banyak Itu juga akan berisiko Berisiko sangat tinggi ya Berisiko tinggi karena memang Untuk ikan juga kita harus Jual atau kita harus Jaga ya Karena perjalanan jauh dari Telaut ke menado Jadi kalau sudah lebih dari Dua atau tiga ton Itu memang Sangat berisiko Sehingga pas lah Kalau memang Dua ton Untuk packing Tidak Tidak Apa namanya Tidak Ketersediaan es Ketersediaan es Karena memang Kita Hasil ikan yang cukup banyak Melipah Esnya Sangat Tidak Cukup Sangat tidak cukup Ketersediaan es Sehingga Ketika ikan banyak Banyak juga nelayan-nelayan yang merugi Ikannya harus dibuang Atau dikubur ya Karena rusak Contohnya kemarin Contoh kemarin Itu ada sekitar Tiga ton ya Ada sekitar Tiga ton Ikan Ikan layang yang dikubur Karena memang Kekurangan es Nah diharapkan bagi pemerintah juga Supaya Terbuka matanya Bagaimana untuk meningkatkan Ya Meningkatkan kebijakan Melayan di Kabupaten Kepulon-Telot ini Karena memang Es Seperti ini juga Es ini Sangat Apa namanya Sangat terbatas es Sehingga penanganannya Juga beresiko Beresiko tinggi Berarti ini Pak Martin Berarti ini Karena terompi Eis Batu ini Bukan dari air itu Bukan dari air laut Air garam Berarti ini Mesti pakai garam ya Jadi Eis batu yang Dari bio ini Memang Dari air tawar Tambah garam Jadi Mesti ditambah garam Garam pasar Yang kasar-kasar ini Ini apa di pejabatan sebenarnya Kalau ini kan dengan pemilik Ini kan pemilik kapal Penyuplai es Penyuplai es Jadi ini Pak Pemilik kapal Pak Martin Menambil dengan Pak Janir Memusung Pak Janir Memusung ini Penopang Suplai es Karena es di Kabupaten Kepulon-Telot Berasal dari Pak Janir Memusung ini Setiap hari Bisa menghasilkan 40 ton es Jangan lupa Terima kasih telah menonton!